Intro Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Hari ini Jumat 13 Januari 2017 Bacaan Injil hari ini mengajar kita bahwa iman tidaklah sesuatu yang abstrak, yang tidak kelihatan Tetapi melalui Injil kita diajar bahwa iman harus nyata, harus bisa dilihat oleh orang-orang sekitar kita Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Hari ini pengalaman yang ditampakkan oleh seorang yang sakit, yang disembuhkan oleh Yesus Berawal dari iman orang-orang yang ada di sekitarnya Jelas dikatakan dalam keterangan dalam Injil Ketika Yesus melihat iman mereka Hal ini mau mengatakan penyembuhan ini pertama-tama terjadi Karena iman orang-orang yang mengantar orang lumpuh kehadapan Yesus Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Iman harus tampak jelas, nyata, dan bisa dilihat oleh orang-orang sekitar Orang-orang yang mengantar orang lumpuh ini Memperlihatkan imannya dalam kepeduliannya kepada orang yang sedang sakit Karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Iman tidak pernah egois Iman tidak pernah memikirkan diri sendiri Iman yang sesungguhnya harus berbuat jelas ketika kepedulian semakin nyata kepada orang-orang di sekitar Karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Kita diajar untuk menyatakan iman dalam kepedulian, dalam cinta kepada orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa Seorang penulis pernah mengatakan Kalau engkau datang kepada Tuhan, jangan datang sendirian Bawalah orang-orang sekitarmu supaya Tuhan tidak menyuruh engkau pergi dengan tangan kosong Karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Ketika kita berdoa, ketika kita datang ke gereja, ketika kita menghadap Tuhan Jangan lupakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan doa kita Sebab dalam kepedulian yang demikianlah Iman dilihat dengan nyata Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya